Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Malaysia Rani So kalian yang belum tau aku Aku Malaysia Rani Sekarang Aku mau ngejelasin Jurusan-jurusan yang ada di SMK But not all Major so It is only Multimedia, DKV, and RPL Perbedaan dari 3 jurusan itu So kita langsung aja Ke videonya Yang pertama adalah Multimedia Kalian pasti langsung berpikir Atau langsung connect Tentang editing, fotografi, dan videografi Yes, itu benar Kita belajar editing, fotografi, dan videografi Belajar di sekolah Kalau multimedia itu Lebih santai Dan gak ngasah otak sama sekali Kayak santai aja gitu Belajarnya gak terlalu ngasah otak Kenapa kayak gitu? Soalnya kalau misalkan guru-guru itu Guru-guru jurusan itu Lebih ke Belajarnya itu Pasti dasarnya doang gitu Kayak cuman ngenalin Software-nya Dan Kasih beberapa pengarahan Apa aja sih Belajar di multimedia Multimedia itu ada Desain Ada edit foto Ada editing video Dan lain sebagainya So Di multimedia juga ada Desain Jadi desain kita Menggunakan software Corel Draw And Adobe Illustrator Nah editing foto itu Bisa di Adobe Adobe Photoshop Atau gak di Adobe Lightroom Buat color gradingnya Nah kalau misalkan editing video Pastinya di Adobe Premiere Atau gak after effect Yes Sama aja Cuman Ada bedanya Gitu Pasti ada bedanya Lebih umumnya Editing video itu Di Adobe Premiere Terus gimana sih Cara kita belajar Lebih dalam Kalau misalkan di sekolahnya Cuman di Garsi Dasar Yes Kalau jurusan multimedia Itu harus otodidak Gimana kita harus Lata skill di rumah Dengan Sungguh-sungguh Sesuka hati Misalkan kalau misalkan Kamu sukanya Edit video Atau edit foto Atau desain Itu sesuai dengan Kesukaan Jadi Kalau misalkan Kamu sukanya Editing video Dalami dulu Kayak gimana Kayak gimana Nah nanti Kalau misalkan Yang lainnya itu Kalian harus tahu juga Dasarnya Soalnya Di multimedia itu Multimedia Jadi Segala media itu Ada di multimedia Fotografi dan videografi Selama aku belajar Di jurusan multimedia Di kelas 10 sama 11 Belum dikasih Tapi Karena aku suka Dan aku mau belajar Jadi Ya Dasarnya Dasarnya Fotografi Udah ada Dan videografi Juga Enggak terlalu dasar Tapi Enggak terlalu pro Seperti Orang-orang luar sana Multimedia itu Adalah salah satu Jurusan Yang Pengguna Software Pengguna aplikasi Ya Multimedia itu Yang Editing Editing Gitu Jadi Kami Adalah Pengguna Software Oke Next Adalah Dekavi Yang kedua Adalah Dekavi Dekavi Itu Jurusan Singkatannya Dari Desain Komunikasi Visual Kalian udah tahu Desain Desain itu Pasti ada Bikin gambar-gambar Gitu kan Nah Jadi Dekavi Secara umum Kayak Lebih Belajar Tentang Gambar Gambar-gambar Dua dimensi Tiga dimensi Ya Dan Sebagainya Dekavi Juga 11-12 Sama Multimedia Why? Karena Di Dekavi Juga Pengguna Software Kayak Di Desain itu Pasti butuh Software kan Nah Softwarenya Corel Draw Adobe Illustrator Dan lain sebagainya Nah Kalian tahu gak Kalau di Dekavi Kalau di Dekavi Itu Ada Fotografi Dan Videografi Juga Jadi Aku nyebut Multimedia Dan Dekavi Itu 11-12 Kita Sama-sama Pengguna Software Nah Di Dekavi Itu Belajar Fotografi Dan Videografi Itu Di kelas 11 Maybe Tapi gak tahu Juga Aku ngeliat Teman-teman Yang belajar Nah Kalau multimedia Dia itu Dari kelas 10 11 Itu Belum Belum Diajari Mungkin Nanti Kelas 12 Itu Menurut Menurut Aku Desain Komunikasi Visual Itu Condongnya Ke gambar Jadi Kalian Harus Usahain Gambar Kalian Bagus Kalau Kalian Mau Masuk Jurusan Dekavi Oke Yang Ketiga Adalah RPL RPL Kalau Di luar Sana Itu Kayak TKJ Mungkin Ya Setahu Aku Oke RPL Itu Adalah Panjangan Dari Rekayasa Perangkat Lunak Rekayasa Perangkat Lunak Rekayasa Itu Kayak Semacam Ngerakit Kayak Ngoprek Ngoprek Itu Kayak Mainin Mainin Perangkat Lunak Menurut Aku RPL Itu Adalah Pembuat Software Kalau Misalkan Multimedia Dan Dekavi Itu Adalah Pengguna Aplikasi Software Kalau Misalkan RPL Itu Adalah Pembuat Aplikasi Jadi Mereka Mereka Pasti Bisa Membuat Aplikasi RPL Itu Harus Menguasai Pemprograman Dasar Bahasa Komputer Seperti C++ Dan Lain Sebagainya Komputer Itu Punya Bahasa Sendiri Juga RPL Pasti Ngerti Apa Bahasa Komputer Itu Jadi Kalau Kalian Yang Mau Masuk Ke RPL Itu Pasti Logikanya Main Banget Menurut Amal Mengasal Otak Tapi Gatau Gatau Pendapat Mereka Itu Pendapat Aku Sendiri Aku Cuma Bisa Ngejelasin Segitu Doang Itu Sesuai Dengan Pendapat Dan Pengalaman Aku Sendiri Di Sekolah Oke Guys Thanks For Watching Don't forget To Like Comment Kalau Kalian Suka Dengan Videonya Like Dan Jangan Lupa Subscribe Ke Channel Ini See you The Next Video Bye Bye